Israel saat ini mulai mengubah pandangannya soal penyerbuan di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa Israel siap menghentikan pertempuran namun dengan satu syarat. Syarat yang dimaksud ialah jika Hamas serius dalam melepaskan Sandra. Nantinya Israel dipastikan siap menghentikan pertempuran di Gaza. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken merekaskan kembali dukungan Amerika terhadap jeda kemanusiaan dalam operasi militer Israel di Gaza. Tujuannya untuk mengatasi kebutuhan mendesak di lapangan. Pekat lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak desakan Blinken untuk menghentikan pertempuran. Ia mengatakan Hamas harus setuju untuk membebaskan para Sandra sebagai bagian dari upaya tersebut. Meski begitu, Netanyahu berjanji akan memberikan kesempatan untuk jeda waktu dan mengizinkan bantuan yang masuk. Netanyahu mengatakan IDF telah menjangkau lebih dalam ke Gaza daripada yang dibayangkan Hamas. Tanya itu, Netanyahu juga memperingatkan kelompok Hispullah di Lebanon agar tak melakukan intervensi atas konflik ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!